Harga beras saat ini terus tak terkendali. Di Kabupaten Purpalingga, Jawa Tengah, harga beras saat ini telah mencapai Rp17.000 per kilonya. Kenaikan harga beras dikeluhkan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Harga beras saat ini tak kunjung turun, namun justru terus mengalami kenaikan dan menyulitkan masyarakat. Salah satunya, di pasar desa pengelusan kejahatan merebet Kabupaten Purpalingga, Harga beras di pasar saat ini sudah mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilonya. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan dari masyarakat, baik pedagang maupun pembeli, karena harga beras saat ini tergolong tinggi dan cukup memberatkan masyarakat. Harga beras sekarang ada yang Rp16.000, ada yang Rp16.500, ada yang Rp17.000. Berarti naik. Ada yang Rp1.000, ada yang Rp2.000. Beras IR, beras Mapan, terus beras Ramos. Beras naik. Ya mungkin karena pupuknya mahal apa ya? Pupuknya mahal, terus belinya pakai kartu, jadinya mahal diberase. Berpengaruh nggak berat pada penjualan? Ya sangat berpengaruh, biasanya yang beli 10 kilo jadi 5 kilo, mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga beras, bisa stabil harganya. Genaikan harga beras terjadi sejak sekitar 2 bulan lalu dan hingga saat ini tak kunjung turun. Justru terus mengalami genaikan. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi masyarakat. Baik pedagang maupun pembeli terlebih sebentar lagi menjelang bulan puasa. Beras sekarang mahal sekali Pak. Beras sekarang tembus 17 itu yang harga mahal, paling mahalnya itu 17. Ya untuk pemerintah sekarang, apalagi yang baru sekarang itu ya tolonglah turun ke bawah, lihat masyarakat, ke pasar-pasar, cek harga, biar stabilkan lagi. Apalagi ini menjelang puasa ya, tolong dicek pemerintah biar tahu. Rakyat sedang susah mencari ekonomi. Kenaikan harga beras saat ini tergolong cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika pemerintah tak segera turun tangan, harga beras ini bisa terus mengalami kenaikan dan semakin menyulitkan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.